Pemirsa, gempuran barang impor yang diperdagangkan dengan harga murah pada social commerce serta munculnya fenomena artis dan influencer yang berjualan secara live di social commerce sangat berdampak pada penjualan para pedagang seperti di Tanah Abang hingga omset para pedagang ini menurun drastis. Pasar grosir terbesar di Asia Tenggara, Pasar Tanah Abang, kini mengalami masa tersulit karena ditinggalkan pembeli. Maksudnya barang impor dengan harga murah melalui platform digital dituding sebagai biang keladinya. Nampak banyak kios yang tutup permanen karena adanya persaingan dagang dengan pedagang online. Banyak pedagang akhirnya banting setir ikut berjualan online. Hal ini diakui Siti Rosita, salah satu pedagang di Pasar Tanah Abang. Namun meski ia sudah melakukan transformasi berjualan dari offline menjadi online lewat social commerce, ternyata masih belum mampu mendongkrak omset penjualannya. Siti menyebut, dalam waktu satu hari, ia berjualan live lewat media sosial, hanya ada satu atau dua orang saja yang menonton live-nya dan berujung dagangannya tidak laku. Ia mengatakan para artis dan influencer yang memanfaatkan penjualan online juga turut mempengaruhi penjualannya di ranah online. Pasalnya, para artis dan influencer yang memiliki banyak followers dan engagement yang tinggi ikut berjualan dengan harga yang murah dan memberikan banyak promo. Sudah mencoba untuk live juga, mencoba untuk live 30 menit sampai satu jam, tapi penontonnya cuma satu atau dua. Ya, tidak ada. Kalau sama artis-artis gitu ya, mereka pada kayak banting harga. Baju kaos, kaos, kardigan gitu. Padahal sudah dijual dengan harga berapa? Dengan harga yang tadinya Rp240, sekarang jadi Rp180. Yang ini sudah banyak hari. Selain kios yang tutup, jumlah pembeli yang datang ke pasar pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini pun bisa dihitung jari. Kondisi sepi pembeli menyebabkan para pedagang kehilangan omset hingga 80 persen. Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Renaldi Saryawan mengatakan, IKAPI berharap agar pemerintah bisa bekerja sama dengan beberapa platform penjualan daring untuk mendorong penguatan algoritma para pedagang UMKM Indonesia. Ekonomi yang seperti ini, pedagang yang kesulitan untuk beradaptasi, ini harus ada pendampingan dari pemerintah. Kenapa kami menyebutnya pendampingan dari pemerintah? Agar apa? Agar pemerintah akan bisa mengetahui dengan platform-platform media sosial ini seperti apa untuk agar UMKM pedagang-pedagang kita yang lokal punya, produk lokal punya, menjadi etalase utama di seluruh platform media. Para pedagang berharap kondisi ini segera dapat diatasi pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan regulasi yang jelas atas persaingan usaha online dan offline. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!